Itu sangat hati-hati, timenya selalu tepat dan ini PR banget buat kajak untuk mencari di mana Haya Busa berada, di mana Ace berada. Tapi pick terakhir bagi Burmese Goals, Parshia. Wow, ini damage yang besar juga bisa digularkan dari Parshia, magical damage-nya mereka sudah punya. Gameplay Burmese Goals banget sih kalau aku ngeliat dari pick-pickannya mereka. Tapi kalau misalnya dilihat dari tim fight, yang bisa ngelock dari tim Burmese Goals mungkin dari reverse time-nya sama stunnya Parshia ya. Atau mungkin tabrakannya dari si Baxia. Berarti bagaimana caranya nge-counter attack kayaknya. Ini lebih-lebih enak dari Burmese Goals, nge-counter attack dari serangan atau offensif yang dilakukan oleh tim RSG. Iya, mereka tinggal menjawab aja apa yang dilakukan oleh Resurgence. Karena memang pada dasarnya Resurgence tim yang lebih agresif, Burmese Goals, mereka lebih santai pada akhirnya bergerak ketika mereka sudah siap perangnya. Apalagi Haya Busanya Fat, baru mereka siap. Oh, yes benar banget. Gimana? Karena Monster, untuk game pertama. Gak tahu sih, aku suka Burmese Goals sih. Burmese Goals, oke. Karena suka siapa? Aku sih suka kamu. Kok kira-kira Bani? Bani juga. Oh gitu ya, oke. Siap, Ned. Jadi inilah idea teman-teman semuanya. Vile Lower Bracket antara Resurgence dan juga Burmese Goals. Dan kalian akan bersama saya Clara Mongstar dan juga... Juga Cornet Mongstar. Dan kita berdua... Bukan siapa-siapa. Adalah Mongstar. Bukan siapa-siapa kita teman-teman. Yuk, kita jalan aja langsung ke arah mid lane. Ini dia ada Boxes Shield Unity menabrak Jason. Jason udah tinggal separoh HP, tapi it's okay. Dia bakal ngejagain abis-abisan dari LY4-nya. Yes, benar banget. Dan kalau bisa dilihat dari awalnya, ini cukup menarik ketika Uranus-nya di arah mid lane ternyata. Iya, tapi perhatian red buff-nya Burmese Goals. Mereka akan kehilangan red buff-nya. Karena Esmeralus sudah bergerak ke arah red buff terlebih dahulu. Diculik begitu saja teman-teman yang sudah bergerak pula. Tapi diingin melakukan... Di red ring? Oh-oh, Eliever sudah mengantongi red buff milik Burmese Goals. Mencoba untuk kabur saja dan puas untuk hal itu. Tapi Burmese Goals juga. Mereka menjawab apa yang dilakukan oleh Resurgence dengan mencuri red buff milik Resurgence. Oh, bahaya sih. Ada Lu Yi, udah level 2 juga. Aku bilang bahaya, hati-hati. Eh, selalu di flicker gitu aja. Tampaknya akan ada first blood. Pasti banget. Itulah kalau misalkan musuhnya punya Lu Yi dan udah dapetin level 2. At least level 2 minimal untuk bisa ngerusuh atau ngeharas di early gamenya. Dan kayaknya Ace tadi entah kenapa dia terlalu terburu-buru untuk dapetin red buffnya sendirian. Iya, sendirian. Ini yang menjadi masalah sih. Teman-teman yang ngeringsnya bergerak ke sana dan terlalu over commit kepada Ace. Mungkin panas ya. Red buffku dicuri, aku akan membalas ya. Pembalasan dendam yang tidak baik. Iya, sebenarnya banget. Dan bener-bener kayak gede. Dia gak nyangka dari damage-nya Lu Yi. Disparation-nya bener-bener kayak sakit banget. Udah gak ada flicker ini ya. Harusnya bisa di-shutdown dan bener sekali tapi Digi ternyata yang mendapatkan last hit terakhirnya. Kill secure-nya diamankan oleh Digi. Sedangkan kita lihat dari arah bawahnya. Sudah level 4 dari Roger-nya. Ini untuk marksman fighter. Menit-menit awal udah lebih gede 2 level di atas Hayabusa-nya. Walaupun seperti aku bilang juga ya, hati-hati Hayabusa-nya walaupun early game dia kalah. Kita gak tahu nih, Ace nih biasanya di mid-game, late-game tuh suka memberikan kejutan karena Maustar. Iya. Ini timing-nya tinggal ditunggu aja berumurnya sekolah mereka belum siap untuk ngapa-ngapain. Tapi kadang-kadang sementara satu untuk satu walaupun Resurgence mereka lebih di atas. Karena dari farming-annya kelihatan dari networknya sangat baik. Sekarang sudah bertemu Kaizahby terlalu maju ke arah depan terseruduk oleh Ruby Didi. Dan Revitulize sudah dikeluarkan mencoba untuk kabur saja dari kedua tim. Gak ada yang mau komit. Wuh, di Flameshot. Agak sedikit ragu juga dari sana mau narik atau enggak tadi kayaknya. Jadi lebih milih untuk cabut aja ketika udah di Flameshot. Di-knockback sama Parsha-nya. Apa sama Digi? Padahal Kaizahby juga masih memiliki Flicker dan juga Fatalink. Dia udah level 4. Bisa banget untuk nge-setup tapi karena dia terlalu low HP. Gak terlalu berlindung masuk ke depan tapi dirupanya menjadi korban. Terlalu jauh masuk ke area jungle seorang diri. Gak bisa kasih informasi apapun. Purify digunakan tapi tak bisa untuk melamatkan dirinya. Terlalu banyak dia bertemu langsung tiga hero. Yes, bener banget. Sudah level 4. Diginya juga masih ada time journey. Tapi kita lihat fokus banget objektif ke arah turtle-nya. Plus di arah atasnya juga sudah didapatkan. Untuk turretnya. Oh, Louis. Dia menggunakan diversi ini. Oke. Hanya untuk teleportasi dari rumput atas ke rumput kanan bawah. Iya, kejutan. Siapa tahu kan. Temu seseorang tapi rupanya tidak full-time school. Gak terlalu memperdulikan itu. Mereka lebih bermain objektif gaming di arah bottom lane di pose habis-habisan. Mencoba untuk mencuri satu objektif gaming setelah mereka kehilangan satu di area top lane. Iya, senar banget. Parsianya udah mulai ketahuan harusnya. Dan kita lihat ternyata Digi-nya ya. Yang ditarik sama seorang kajak. Sedangkan di arah atas masih mencoba untuk nge-split push. Mau dapetin red buff-nya ada fataling sih. Kalau misalkan mau dikeluarkan. Belum dikeluarkan. Masih tarik ulur dengan sangat baik. Maybe sudah hidup kembali. Maju ke arah depan. Gak mau over-extend. Dari Burmese Goal mereka kehilangan tier kedua di area top lane. Ketika mereka berkutat di area bottom lane. Rupanya berotasi ke arah mid lane. Dan bertemu falling star moon ke arah belakang. Mencoba untuk kabur. Dan sudah tiada Jason. Satu. Untuk satu. Masih berlangsung. Dan... T4. Gak bisa kabur kemana-mana. Terselepet. Sing. Gak bisa ngapa-ngapain juga. Terselepet. Dilempar. Shuriken-nya sama Hayabusa. Dan tampaknya langsung. Mendapatkan kill secure-nya. Diamankan langsung. Dari... Lia, 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 Lia. Juga move lagi ke arah atas. Hayabusa-nya masih mencoba untuk dapetin gold-gold yang sudah tertinggal. Dan lagi-lagi kajanya. Oke. Sendirian. Solo kill kah? Iya, solo kill di area bottom lane. Seorang diri. Dan... Kalamiti loh bikinnya. Oke. Bentar. Kajanya kayaknya mau bikin damage ya. Dia gak bikin fleeting time untuk katanya pertama. Tapi kalamiti dulu. Iya. Dan akhirnya dia yang menjadi korban. Ini mungkin banyaknya shock juga ya. Tapi it's okay. Sekarang resurgent mereka bergerak ke area mid lane lagi. Burma's Goals. Blue buff-nya dalam bahaya. Esmeralda sudah melihat. Dan juga ada Ruby Didi. Yang sedang mencari informasi. Membuka map. Tapi di arah belakang. Voli Taman Karalini belakang. Jason dalam bahaya. Belum sempat tumbang. Tapi di arah belakangnya. Dari Ace dalam bahaya. Mencoba. Kabur. Dan sampai mengelola time journey. Untuk menyelamatkan dari seorang Ace. Iya, sebenarnya. Buff birunya mungkin akan dirusuh di sini. Masih mencoba untuk Stardust Dance. Dan memilih untuk cabut ke ada Esmeralda-nya. Karena di arah bawahnya. Untuk Tark pertama sudah mulai ke push. Minionnya sudah mulai masuk juga. Dan ini masih. Oke. Ada sedikit pause kayaknya. Ada sedikit kendala juga. Seperti biasa. Kalau pertandingan dari tim Myanmar atau Burma's Goals. Entah ada sedikit technical pause yang terjadi. Karena mungkin koneksinya juga ya. Karena kita akan memainkan. Jauh banget kan. Jauh. Benar-benar. Ya mungkin ada sedikit jumping. Atau ada kendala sesuatu. Jadi kita cuma bisa menunggu. Kita gak dapat informasi dari Myanmar-nya juga. Karena mereka sebenarnya sejatinya. Para player-nya gak boleh berkomunikasi. Ketika lagi pause. Jadi ini bukan tactical pause. Iya. Bukan pause terus dari situ. Mereka kasih. Ngobrol. Mereka kira ngasih tau. Nanti gimana ya gini-gini-gini. Gak gak bisa. Enggak bukan-bukan. Jadi emang ada technical issue. Dan ada yang berbeda dari Cornet. Apa? Kok kamu punya mata sekarang kan? Oh iya. Lupa. Kok berubah? Iya tadi saya copot. Soalnya gelap sekali pas lagi mau komentarin. Terlalu gelap layarnya. Seperti lagi di Ulti Hellcard. Wah padahal gak ada Hellcard ya. Kirain yang beda tuh makin ganteng. Mungkin apa. Gak pernah. Budhe tuh muji-muji Cornet gak pernah. Gak ada. Jangan. Jadi puji nanti dia melayang. Ya Allah Budhe. Tapi teman-teman semua yang baru bergabung. Jangan lupa kita ada giveaway juga. Buat kalian yang mau. Ngedapetin skin Cloud yang Mecha Dragon. Yang mana itu semua orang pada pengen banget. KB aja sampai hampir pakai jalur belakang. Tapi gak boleh. Jangan KB. KB gak bisa pakai Cloud ya jangan. Oh iya. Kan dia tank. Iya makanya dia tank. Nanti kalau dia pakai Cloud bikinnya full item tank. Ups. Maju ke depan cuma buat ngetank doang ya. Iya jadi setliner dia. Oh iya. Dia lebih paham jadi setliner. Dia tuh cikal bakalnya R7 tau KB. Paham banget dia main ini setliner. Eh kamu kok. Kok kamu kayak gak setuju gitu sih mukanya. KB. Ih jago dia. KB. Selain jago melatih dia juga jago bermain. Oh iya dong. Emang pelatihan dari KB itu memang yang ditunggu-tunggu ya. Iya melatih teman-teman juga ya kan. Dari analisa mereka. Eh analisa KB. Eh udah mau mulai nih. Iya. Wih. Let's go. Kita akan masuk kembali ke game yang pertama dari Best of Three Series. Final Lower Bracket. Wow ternyata Resurgence sudah mendapatkan turtle. Adakah kejaman yang terjadi terhadap Resurgence mereka geraknya cepat banget sih. Bener banget. Ini untuk goldnya juga di awal-awal dari RSG. Resurgence bener-bener kayak lebih unggul. Dan tinggal gimana caranya ada satu momen sih. Gimana caranya bisa nge-counter serangan dari RSG. Entah terlalu offside-ka, overcommit-ka. Tapi lihat. Uh damage-nya sih gila. Wow. Dan Parsianya masih hidup. Tapi lihat. Hmm di Fataling Hayabusa-nya masih ada Quartzhadow juga. Balik ke arah belakang dan Parsianya masih bisa selamat damage-nya. Ternyata malah jauh lebih besar dari Parsianya. Terhadap kajanya. Oke. Aku pikir satu untuk satu. Ini mengejutkan sih. Dimana kita pikir Kit bakal tumbang. Ternyata tidak. Kit masih punya Purify. Dia berhasil selamat. Dengan wings-nya kapur saja. Padahal disitu sana udah nempelin seorang Kit. Di version. Oke. Teleportasi. Tiba-tiba ada kejutan. Happy birthday Hayabusa. Ace-nya terkejut-kejut dan harus tumbang. Inilah dia permainan agresif dari Resurgent. Mulai ngegerak gas. Semuanya di pick out. Dan di arah bottom lane. Mereka bakal mengamankan turret pula. Yang dimana setelah membersihkan Ace. Mereka bisa bergerak secara lebih bebas lagi. Benar banget. Itu tadi setengah darah. Tapi lihat disini dihajar Kit-nya. Walaupun ada time journey. Tapi tidak bisa. Langsung di Fatalin. Dan juga damage yang terbesar. Dari teman-teman backup. Dari Resurgent. Terus langsung ditarik. Lihat Define Judgment. Mencoba untuk cover dihalangi oleh Perfect Match. Swipe kanan. Dan langsung diamankan lagi oleh Lia-Lia-Lia-Lia-Lia-Lia-Lia. Oh-oh. Burmaze Goals. Mereka satu persatu datang ke area bottom lane. Dan tinggal dilahap aja oleh Resurgent. Mereka menyambut dengan tangan terbuka. Siapa ayo yang mau ke bawah. Rupanya ada lagi setelah Ace. Ada Kit. Selanjutnya ada Ruby Dede. Yang bersembunyi dalam bus. Tapi dia kelihatan langsung di finish. Begitulah jadi eksekusi dengan sangat baik oleh Resurgent. Sekarang mereka beralih ke area mid lane. Oh Ace-nya masih bisa mengamankan blue buff. Tapi permasalahannya Turet demi Turet dihabisi oleh Resurgent. Yes bener banget. Bahkan di Turet tengahnya seperempat sebenarnya. Masih mencoba untuk mengejar. Oke. Dihajar lagi. Sudah menggunakan Purify-nya kah? Belum digunakan Purify-nya. Baru digunakan Purify-nya oleh seorang D. Atau Daoranus yang masih cukup tebal. Masih mencoba untuk memberikan space aja. Di arah tengahnya. Oh dikejar-kejar. Oh mau ditarik kah? Enggak. Cuma dikejar-kejaran. Oke kejar-kejaran terus ya. Iya. Tapi memang kayak mereka gak mau membonggong waktu untuk mengejar seorang D. Jadi ada pilihan yang lebih tepat yaitu di area Tartal. Semuanya udah bersiap siaga di area Tartal. Yes Burma School juga udah siap. Di sini ada Retribution. Dan begitu pula di area L4. Time Journey. Dan langsung di Retribution begitu saja. Mencoba untuk langsung maju lagi. Lihat. Serigalanya mengauh. Mencakar-cakar. Mencoba untuk berkumpul. Untuk membagi damage-nya dari seorang Hayabusha-nya. Flicker ke arah belakang. Terkena stun. Masih mencoba untuk ditabrak lagi. Dan tambaknya Jason. Gak bisa ternyata. Bahkan double kill dari Hayabusha-nya. Sudah kubilang. Walai ini Hayabusha-nya nih. Di arah mid-game tuh berbahaya. Benar. Dia tahu kapan dia harus muncul. Kapan dia harus bersembunyi. Dan sekarang Red Buff-nya. Gagal untuk dicuri. Tapi oke sekarang di area bottom line. Berhasil mendominasi. Memberikan push yang sangat baik. Bahkan dari Wave Minion-nya. Gak lebih dari area river. Di area top lane. Sekarang Turet dari Resurgent dicuri. Dibalas setelah dari Resurgent mereka kalah. Di peperangan di area Tartal. Iya sebenernya banget. Langsung dua Turet. First Turet di arah tengah. Dan juga di arah atas. Dapetin Outer Turet-nya. Ini benar-benar bahaya banget. Kalau misalkan selalu diulangi. Kesalahan teamfight-nya. Dan ada fun fact juga dua kali. Dipik diginya oleh Maybi. Dan kemenangannya juga dua. Jadi 100% win rate. Digi dari Maybi. Apakah ini bakal jadi 100% lagi. Atau bakal berkurang. Oke. Tapi lihat Uranus-nya. Masih terlalu tipis untuk melawan Esmeralda. Perfect match-nya sekarang. Masih ada time journey sih. Bahkan juga masih ada purify. Dari kit-nya. Dan D-nya juga. Ini benar-benar kayak banyak banget. Anti-CC-nya. Agak sedikit sulit untuk bermain dari Atlas ya. Karena banyak yang bisa untuk anti-crowd control. Kecuali kajanya. Kajanya nih yang mau narik tuh. Langsung defense judgment. Dan langsung dihajar begitu saja. D-nya terkaget-kaget. Jalan-jalan sendirian rupanya. Ada Bakekok bunda dari Resurgence. Dan kali ini. Mereka bergerak ke area bottom lane. Dan di arah mid lane dari Burmae Sklops. Mereka udah mulai berotasi ke area bottom lane. Mau mendefense turret tier 2 mereka. Dan surprise. Mungkin gak bisa ngapa-ngapain. Dan Ace pun sekarang maju ke depan. Shadow kill. Mendapatkan Jason kill. Seperti di kantongin dari sana. Begitu loh. Tapi Ace dikejar-kejar oleh Eliepon. One more hit. Nice. Ya mengejar lagi disini. Ada Vetter Resurgence yang dikeluarkan. Kitnya gak bisa ngapa-ngapain lagi. Tersisa atau satu player saja. Dan Ruby hilang. Wipe out Resurgence. Sekali ini memenangkan pertarungan di area bottom lane. Itu Budai kalau kamu lihat tadi di Fatal Link. Terus di Define Judgment. Jadi kayak arahnya udah ditarik ke kiri. Ditarik ke kanan sama kerja. Dilempel lagi. Iya. Udah kayak lagi masak telur ya. Nah ini ada gak ya replaynya. Nih liat ya. Nanti dia di Fatal Link pake Atlas-nya. Lihat ini. 3, 2, 1. Serrr. Ke arah si Bugsianya. Serrr. Terus ditarik Define Judgment. Lihat tuh. Dimainin ya. Iya. Wing, wing. Diuntal, untal. Tapi Lord sekarang gak akan bisa diapapain oleh Burmese Goal. Time journey. Time journey sudah dikeluarkan. Tapi dia sendirian. Oh goodbye. Walaupun sana sudah berhasil diculik. Tapi teman-teman dari Burmese Goal gak bisa nyelamatkan dari maybe. Peter Restrict dikeluarkan. Damagenya gak terlalu maksimal sekarang. KCP mencubut kabur-kaburan saja. Sing juga di sisi lain. Mereka bakal retreat saja. Restrict gak boleh kehilangan momentum ini ketika mereka sudah mendapatkan Lord di tangan mereka. Iya sebenernya banget. Kuat shadow. Damagenya lumayan besar sekali. Jasonnya terkena stun. Dan mungkin masih ada winner trancun. Tapi Lia tiba-tiba di arah belakangnya ada Falling Star Moon yang bukan Falling Monster. Dan langsung dicakar oleh seorang Lia Lia. Mencoba untuk mengejar lagi. Berubah jadi human kan? Enggak ternyata. Tiba-tiba ada Yubusa juga masih kuat shadow ke arah belakang. Tapi Lia dari Lia yang melilu untuk mundur. Dan tiba-tiba ya busanya. Oh my god. Gede banget damage-nya Budemokstar. Iya. Tapi Burmese Goals mereka harus balik. Mereka harus mendefensisi di Peter di area bottom line. Lord sudah akan menyentuh. Ini Peter milik Burmese Goals. Dan Ace langsung saja merespon. Sedikit tersicil ini. Apakah bisa di defense? Dan rupanya satu lagi. Satu dua. Siapa yang bakal tumpang duluan? Dan Lordnya akhirnya bisa dieksekusi oleh Burmese Goals. Dipersihkan. Ini Peter masih berdiri kokoh. Iya. Sebenarnya siapa yang dapet ternyata dari Uranus ya. Mendapatkan buff merahnya. Dari Sing gagal untuk mencolong atau mencuri buff merah. Tapi ini agak sedikit sia-sia untuk Lordnya. Karena tanpa mereka sadari. Mereka terlalu lama untuk teamfight tadi di daerah Lord Pitnya. Dan gagal untuk dapetin inhibitor taratnya di area bottom. Betul. Sedangkan damage dari Hayabusa. Aku juga tidak menyangka tadi. Benar-benar kayak dia. Kayaknya emang manfaatin dari Quad Shadownya. Nunggu sampai Heptasis-nya tuh aktif. Jadi dia nunggu kayak momen. Oke 5 detik gue gak ke hit. Gue cabut dulu ke belakang. Ketika udah aktif gue maju lagi. Hit lagi. Cepet. Iya kayak bener-bener manfaatin untuk efek dari Heptasis. Saya pikir disini langsung divine judgment. Dan bahkan langsung di shut down begitu saja. Tidak ada satu orang. Empat melawan lima ini bahaya. Mungkin ini bisa untuk di amankan. Enggak ternyata masih ada Parsya. Hampir aku lupa. Maju ke arah depan di seorang diri. Mencoba untuk ngedak-ngedak LY4. Tapi ada Flameshot juga dikeluarkan. Dan Kit may be ace. Mereka sudah keluar. D masih berada di lini depan. Frontline sebagai purface gold. Oh oh gak kena siapapun. Dan di arah belakang. Dinyam menjadi pengalian isu Falling Star Moon. Karena dua hero Kit begitu low. Terbang dengan wings by wings. Dan ada time zone yang sudah di luarannya. Maybe ace dikit perlahan. Tapi pasti mengejersing. Oh demesia ace. Oh my god. Quat shadownya agak terbentur. Dengan tembok tapi tidak ada fatal league. Ini berbahaya kalau maybe-nya terlalu jauh dari seorang ace-nya. Seperti tadi ketika terkena Falling Star Moon. Ada dua hero. Ada Kit-nya kena. Ace-nya kena. Ketika league-nya jauh. Itu benar-benar kayak panik. Mereka bingung mau ngapain. Langsung dikeluarkan Quat Shadow. Benar-benar shadow kill. Dan untungnya masih bisa hidup. Hayabusa-nya masih bisa di-defense harusnya di sini. Tinggal menunggu Parsia-nya hidup kembali dalam 14 detik. Tinggal Hayabusa-nya menjaga jarak. Tapi lihat. Oh oh. Hanya. Dikagetkan saja. Flicker ke arah depan dan agak sedikit. Gagal tadi. Untuk menarik siapapun. Gak nyampe range-nya. Tapi ternyata dilepas begitu saja untuk mid lane-nya. Iya. Burmese Goals gak bisa men-defense ini. Dan saat kehilangan satu inhibitor. Burmese Goals. Sedikit tertinggal kali ini. Research jangan ngasih pressure yang sangat besar. Mereka masih berkutat di area. Jungle milik Burmese Goals. Siapa yang bisa di-pick off lagi oleh Research. Dari tadi. Juga mereka tinggal nangkepin siapapun yang lewat. Dengan adanya Kaja. Adanya Ruby Didi. Yang sedang mencari informasi berada di mana Research. Langsung dihadang begitu saja. Dan Ruby Didi lagi-lagi mencari informasi. Menggunakan Barsher Shield Unity. Menjadi yoyo kiter-kiter. Kanan-kiri, kanan-kiri. Belum bertemu siapapun. Salah Barsher di area kiri. Oh. Menunggu dengan pasti. Tadi kalau Budha Monster Sadr. Outplay banget sih. Dari ininya Luye-nya. Di arah tengah. Tapi lihat di sini. Oh oh. Bahaya offside lagi Barsianya. Walaupun sudah memakai Revitalize. Tapi lihat di sini maybe-nya terlalu sakit damage-nya. Dan bahkan ini kehilangan dua orang. Dengan sangat amat cepat Uranus-nya kah? Mau diajar lagi kah? Masih bisa untuk menggunakan ultimate-nya. Masih bisa dapat speed tambahan. Purify-nya juga belum di-pop up. Masih aman harusnya. Tinggal menunggu atau mungkin lord terlebih dahulu dari tim Resurgence. Iya, Resurgence kenyang banget sih. Di sini mereka ngedapetin lagi dan lagi Ruby Didi-nya yang ini gak bisa mereka lakuin terus dan terus. Ketika yang sudah mereka lakukan digagalkan dan sing. Di sini dia ngegawangin teman-teman dari Burma Skullis. Biar gak ngegangguin yang sedang nge-lord. Ya itu sekarang D-nya memang lolos tapi ini diudak-udak diusir saja. Gak ada yang bisa dilakukan oleh D. Gak bisa nge-contest seorang diri. Ini mereka gak ada yang bikin NOD sama Deadly Blade apa gimana ya? Kok kayaknya dari tadi Esmeraldanya santuy banget. Darah putihnya banyak banget. Kita gak bikin gitu? Gak ada gambar hatinya broken heart ya kan. Tuh. Iya cuma ngandain baksinya doang dong berarti 30%. Soalnya tadi kayak tuh kan. Cuma gambar broken heartnya dari yoyo yang dilempar sama baksi ya? Iya. Broken heart. Atau mungkin Diki ya gue gak tau nih. Soalnya dari parsinya tadi nge-hit gak ngeluarin efek broken heart. Tapi Lord sudah masuk. Ini Lord yang cukup kuat sekarang sudah berada di beta dan. Surprise. Tapi ternyata ada time journey yang dikeluarkan. Mencoba untuk langsung saja ke arah belakang. D-nya sudah cukup low. Tapi permasalahan sekali ini Ace maju ke arah depan dengan Shadow Kill. Maju ke arah sana dan Jason. Masih bisa selamat. Ace tumbang seorang diri di area lini belakang. Ace apa yang kamu lakukan? Shadow Kill dan langsung dibawa ke arah belakang. Teman-temanmu jauh dan hanya ada parsia doa plus Uranus juga sebagai tahan badannya. Tinggal gimana catnya kit. Tidak boleh sampai tershot down sink. Oke terkena banyak banget damage. Minus sudah mulai masuk. Terkena start lagi sananya meninggoy dunia. Tapi D-nya masih menjadi lini depannya. Mencoba untuk diajar lagi sobaksianya. Sudah mulai terbuka. Tampaknya ini akan menjadi game pertama untuk RSG atau Resurgence. For sure. Iya udah meledak Matt. Bener. Ace-nya terlalu offside sih tadi. Iya dan mungkin gameplay teman-teman dari Burma School.